Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya di Earth Auto Concert Oke guys, jadi hari ini gue mau jelasin Apa ya sebutannya, mungkin fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di Earth Auto Concept Barangkali ada yang terlewat dan yang belum kalian tahu gitu guys Oke, jadi pertama dari depan banget, ini beberapa parkiran kita Dan ini ada parkiran buat mekanik-mekanik Terus disitu ada, nanti kita punya secret hidden place gitu di atas Gak usah disebutin dulu kali ya Oke, terus disini kita ada lift buat cuci mobil Jadi yang undercarriage detailing itu semua udah bisa disini ya Dan ini nantinya buat detailing-detailing ringan yang buat customer yang bukan custom Nanti ada disini, kita lagi close dulu sih karena Corona juga kan gitu, lagi Covid Jadi kita belum buka dulu Terus disini ada showroom dan ruang tunggu kita Cuman sekarang kita lagi close buat customer masuk dulu Karena balik lagi, lagi PPPPPPPPP apa itulah Jadi kita close dulu Cuman ya ini jadi sekalian showroom motor dan mobil legend kita yang udah sering dibahas lah ya gitu Oke, terus geser lagi disini kita ada ruangan buat pematangan chat ya Jadi kayak emang kita matangin udah di oven, udah proper banget sebenernya Cuman disaat misalnya customer emang lagi nyantai dan mobilnya gak dipake lama Biar chatnya bener-bener batang ya Namanya chat, yang namanya alam tuh gak ada yang bisa ngalahin gitu Jadi ini kita disini ada healingnya buat mobilnya dijemur Atasnya itu kita bikin transparan jadi tetep gak kena hujan Tapi mobilnya terjemur dengan sempurna Sekarang kayak kelas-kelas Toyota aja mobilnya dijemur-jemur di luar gitu kan Tapi ya kita bikin lebih proper kita bikin tutup Atasnya transparan jadi gak kena hujan Dan ya lagi gak ada sih mobilnya mau dijemur jadi mini dari kita jemur Catnya biar matang sekali ngetes chat gitu ya Oke, terus disini ada gas sebo juga buat kalian nyantai-nyantai Cuman jadi tempat body kit sih secara karena kepenuhan lagi banyak white order ya body kit kita gitu Terus disitu ada kantor, administrasi, kalian kesitu berarti keluar duit Tandai guys Oke, masuk lagi Ini ada lift pertama Ini untuk lift-lift mobil CPR biasanya Karena dia rata sama tanah ya Ini buat pengerjaan kaki-kaki, undercarriage, mesin segala bisa di lift ini Salah satunya, kita ada dua lift lagi Terus ya ini Spare-spare part yang mau dipasangin ke mobilnya gitu Cuman belum terlalu rapi ya Kita masih under construction lah Kayak di gudang atas nih kita juga under construction banget Pelak-pelak udah mulai kita pajangin tuh di atas Ini kelihatan ya Nanti pelak-pelak yang bagus ini masih asal pelak dulu Nanti udah bagus-bagus kita pajangin di atas sana Yang pasti pelak nanti kelihatan semua Oke, terus ini ada si Lexus Nanti mau gue update juga Ada pelak barunya nih Jangan kelihatan dulu kali ya Tutupin Tebak deh pelak barunya apa Awas luka Jangan kelihatan kak Oke, terus ini ada ruang coating kita Slash tempat istirahat Tempatnya ada AC Terus Lampu-lampu kalian mungkin udah sering lihat di vlog sebelumnya Oke, jadi ini tempat coating kita Kita ada-ada AC Berlampu dan ada infrarednya juga Terus sebenernya Kita ada tempat perakitan buat motor Gitu Kita lagi siapin sih Nanti pokoknya motor-motor disini semua Kita rapihin Pokoknya kita lagi under construction guys Maka gue pake helm juga takut ada yang jatuh Jadi ini atas gue pengen rapihin dulu Semua Nanti barang-barang naik semua Kita nanti punya engine room juga Oke Jadi ya Masih banyak banget Yang harus dirubah ya Gitu Oke, kalau kalian lihat kesini Kita tuh punya Dua oven Satu itu sprayboard Dan oven bener ya Ini merk Italy Dan udah proper semua ya Untuk membuangan anginnya Blower masuk, blower out Terus ada pemanasnya juga Pemanasnya disini masih pake solar Jadi langsung pemanas banget Dibake banget Ini secat tuh dibake Bener-bener dibake Kayak di Fabrik Jadi Gak yang sembarangan ya Nanti kita masuk sana ya Oke ini untuk Lift lagi Ini khusus mobil yang Rada Tinggi dikit deh Yang bisa terus sama Enaknya kalau kolong Mau bikin knalpot gitu Enak disini Karena kolongnya gak ketutup Kalau lift yang depan tadi Ketutup kolongnya Jadi biasanya Ini buat knalpot juga sih Disini Nah knalpotnya ini buat Eterna Lagi mau bikin knalpot Dan ada sesuatu spesial Nanti collapse Tentang knalpot kita Jadi Tungguin aja Oke Disini ada songgok Civic tua Yang entah gimana Ayo dong guys Sekarang semangatin gue Gue pengen Lanjutin Cuman butuh semangat kalian Oke ini duo BMW juga udah berpada jadi Yang risky udah up spec lagi Kasih sekarang udah acrylic Dan udah ada diffuser baru juga Nanti mungkin kita bahas Terus nih si Kenjo Lagi mau dibikin lebih proper Jadi Tutupin dulu dikit Oke Terus nih ada penter Penter lagi nunggu ban Boy Dari 30 Mr. Patria Juga lagi nunggu-nunggu dikit Ini Navara yang kemarin baru masuk Ini Stickernya udah beberapa dikelotok Nanti mau dilanjut deh pokoknya Gitu Terus dibelakang sana Itu bener-bener secret place Dimana Itu catakan-catakan Bo dikit-dikit Dan segala macem Cuman Untuk kepentingan pribadi Gak terlalu kita buka juga Karena takutnya Menggurui gitu Daripada mau dibilang menggurui Kita tutup aja Iya 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 Untuk catakan-catakan ya Oke Dan ini bocoran sedikit Body kit E30 Saber Udah mau jadi Dan nanti First debutnya itu Di Si Boy Si E30 Alvin Oke Terus buat si E86 Body-body udah lurus semua Udah mau masukin ke spray boot Kabel-kabel yang kemarin masih ada Udah kita copotin Dan udah siap masuk spray boot guys Gitu Oke Jadi mungkin sekarang kita jelasin oven kali ya Kita masuk Dari Sisi Di Mekanik catnya Gitu Sprayernya Men behind the Every Pain Here Oke Masuk lewat sini Ini harus selalu ditutup Kenapa Karena Ini kan bener-bener luang Clean area ya Oke Pertama disini Ada pencetan-pencetan ya Ini gua nyalain lampu ini dulu kali ya gelap Oke Disini ada pencetan-pencetan ya Lalu macam ini ada pemanas Ada yang lagi pencet lagi misalnya lagi ngecat Ini bisa dingin bisa panas ya Terus ini pemanas ada lampunya dan kita nyalain dulu lampunya Oke Ini mereknya kita pakai Itali Usi Itali Jadi no play play Nih Nggak oven sembayangan Gitu Terus ini ya Yang mau ngecat-ngecat semua Karena Kalau Kita adukan cetnya juga kita punya sendiri dari speech hacker langsung Kalau ini yang cet-cet yang udah mau dispray ke mobilnya Taruh di gudang sini Kalau Kocokan cetnya nanti kita tunjukin ada di gudang ya Oke Terus ini Spray boot kita yang untuk Cet-cet ringan atau Yang untuk poxy-poxy Biasanya poxy disini kita jadi poxy aja nggak di luar ya guys Untuk Kenapa? Karena sebenernya poxy itu kan dasar dari segala cet Kalau kotor Tep aja mau cetnya di oven Tapi poxy di luar sama aja kotor sih gitu takutnya Walaupun di amplas dibersihin ya Gitu Terus Buka pintunya susah guys Vacuum banget nih Ini blower belum nyala Oke Jadi ini oven kita Oven utama Oke Untuk Filternya Ada di atas dan di bawah gitu Jadi Ini semua kita ganti Setiap 2 minggu sekali kita ganti filternya Sudah proper Terus ini lampu-lampu juga proper banget Urus Jadi Sebenernya nih Ini lagi diganti ya Ini lagi diganti nih Kanan kiri juga ada lampu sebenernya Cuman Ini lagi diganti dulu Kita emang lagi anti construction Dan ini kita mau bersih-bersih ini Udah banyak warna bekas cet Karena ya Kemarin padat banget Padat buat ngecetnya Dan ini persiapan mau ngecet Al-86 kita Berisiin banget semua Biar proper lagi gitu Dan gokil lah pokoknya Terus lampu-lampu tambahannya Kita pasang LED lagi Disitu Dan Dengan sedih Ini oven Bisa dingin bisa panas Jadi ngikutin mood aja Maksudnya lagi ngecet nih Nggak dibikin adem gitu Biar Namanya kalo panas kan nggak bisa serius banget kan kerja gitu ya Nah ini kita bikin adem supaya si tukang cetnya juga enak gitu Ngecet ya Pas udah beres langsung di-back Jadi istilahnya Ini kayak cewek oven ya Bisa adem Bisa panas Menghajar kalian Apa sih Oke ini jadi untuk oven kita Jadi udah proper banget ya Udah kayak di ATPM-ATPM Fabrik-fabrik Jadi Kalian nggak usah takut kalo ngecet disini Itu Kita semua Dari spray gunnya Terus kita juga ada Ini satu lagi Sorry sebelum lupa Ini rahasia banget guys Cuman Gue sebutin deh Kita ada Nisi Huawei Air dryers Nah ini khusus buat ke Semua Selang yang masuk ke spray gun Jadi Ini pengering cet Jadi kalo namanya kompresor itu pasti ada Entah minyak kalo silah bocor Terus Ada air Dari kompresornya segala macem Nah itu kita semua ilangin dulu di air dryer Baru Yang kita masukin ke Kita masukin ke Si keselang yang buat Si Spray gun itu Bener-bener udah bersih Karena udah masuk ke air dryer dulu Jadi sebenernya kita Cet yang dari sini Mau lu nggak poles juga Udah Rata Rata banget Karena ya nggak ada bintik-bintik Kenapa nggak ada bintik-bintik Pertama oven kita proper Jadi nggak kotor Dan yang kedua Karena Si Kompresornya juga Kita kasih air dryer dulu Jadi Anginnya tuh clean banget Oke Ini bener-bener secret lagi Gue buka buat kalian Ini ada mesin-mesin yang udah nggak kepake Terus ini ada yang jack buat turun mesin Dan ini guys Kenapa kita warna nggak pernah belang Jadi kita udah kerjasama sama sui shaker Ini bisa di timer segala macem ya Bisa timer Bisa muter gini Itu di off Di on Dia ngaduk Beberapa menit sekali kita bisa atur Jadi catnya nggak kering yang di dalam ya Misalnya set Udah Misalnya gue mau warna merah nih Merah set Tinggal ambil Dipencet set Campur Taruh lagi Dan ini ada kilauannya juga Jadi buat Ngaduk-ngaduk Dan kita ada catatan-catatannya juga nih Buat warna-warna penting gitu ya Kita udah catat semua Jadi ini Kita udah punya Tinting sendiri Dan alatnya sendiri yang proper Jadi Pokoknya kita disini nggak Sembayangan Gitu guys Jadi kita Cet juga Bisa kalian lihat sendiri Pakai sui shaker Jadi nggak mungkin Kita ngecat Sebenernya kita nggak mahalin cat Yang dimahalin bahannya Gitu Kalau untuk labornya Segala macem Kita sebenernya standarisasinya sama mungkin Sama bagian lain Cuma karena kita catnya mahal Jadi Gitu deh Mungkin standar Minimal harga Ngecat disini Jadi rada mahal gitu guys Oke Mungkin itu udah semua ya Harusnya udah nggak gue kasih tau sih Cuman Buat kalian ya udah deh Jadi kita Pokoknya Buat kalian jangan lupa Kita punya tujuh Instagram Link ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan season itu udah keluar Langsung aja di cek guys Oke jadi Itu udah topik begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax